Halo guys, David disini dan ini for pakan ayam. Eh, pakan ayam apa pakan burung ya? Maaf kawan-kawan, salah tempat. Video kali ini teman-teman yaitu tentang membahas burung mencret atau pengobatan burung mencret. Saya tahu masalah anda teman-teman, saya tahu geluh kesa anda. Anda berada di video saya karena burung anda pasti mencret, iya kan? Maka dari itu, simak terus video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hum swastiastu. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, dilancarkan riskinya, dan dimudahkan segala urusannya. Seperti di judul teman-teman, yaitu pengobatan burung yang lagi mencret. Namun, sebelum lanjut ke video pengobatan, saya ingin menyampaikan bahwasannya biasanya penyebab burung mencret, ya satu, yaitu kelebihan ekstra fooding. Biasanya pagi dikasih 5, sore 5, karena teman-teman kelebihan ekstra fooding, besoknya dikasih 10, sore-nya dikasih 10. Nah, itu biasanya juga menyebabkan burung mencret. Kalau kelebihan ekstra fooding, ditandai dengan kotoran mencret warna bening dan cair. Yang kedua, yaitu telat makan, teman-teman. Biasanya kalau telat makan ditandai dengan cairan putih, mencret putih berbeda dengan kelebihan ekstra fooding. Jika kelebihan ekstra fooding, yaitu mencretnya bening. Tapi kalau telat makan, yaitu mencretnya warna putih. Yang ketiga, yaitu biasanya cuaca ekstrim. Dari panas ke dingin, ke dingin ke panas. Nah, teman-teman, antisipasi sendiri. Yang terakhir, yaitu mabung ataupun ngorak. Burung manapun, pasti ada ngorak, ada mabung, teman-teman. Nah, ini juga menyebabkan biasanya burung mencret. Karena sudah sakit badannya. Jadi, teman-teman, tinggal perawatan ekstra. Dari pengkerodongan, penjempuran, ataupun pemandian. Nah, sekian, teman-teman. Ayo, langsung pengobatan kepada burung yang lagi mencret. Simak terus, teman-teman. Ini putih ya, putih. Mencretnya kayak gini, teman-teman. Cairannya putih. Tapi bukan padat. Ini, teman-teman. Hancur, kayak air. Makanya, saya obatin. Sekalian, saya membagikan tips. Karena, sebelumnya, yaitu burung jalak suren, mencret, teman-teman. Diobatin, 4 hari sembuh. Dengan, inilah, teman-teman. Vitacic dan Super N. Di sini, harganya Rp. 15.000. Vitacic, Rp. 2.000. Nah, dengan harga yang cukup murah, efisien. Bisa membuat burung kita yang mencret menjadi normal kembali, teman-teman. Nah, perlu teman-teman ketahui dulu bahwasannya vitacic ini untuk vitamin ayam. Vitamin ayam potong. Ayam broiler itu, teman-teman. Yang ada di kandang-kandang. Nah, cuma saya disarankan sama senior-senior, peternak lainnya. Yang burungnya mencret, saya disarankan untuk memakai vitacic ini. Dijampur dengan air. Nah, jika ini Super N-nya, teman-teman, memang untuk burung. Jadi, sama saya diaplikasikan. Ternyata kok benar? Setelah 4 hari, cairannya ataupun kotoran burung jadi padat lagi, normal lagi. Asalkan pemberiannya itu rutin. Pagi, sore, pagi, sore, pagi, sore, teman-teman. Nah, untuk mengaplikasikan, seperti apa, ikuti terus, teman-teman. Yuk. Nah, ini dia, teman-teman, untuk tahap awal. Yaitu, air yang dicampur dengan vitamin, sebentar lagi, lebih baik dikodok ataupun direbus dulu. Agar supaya bakteri ataupun virus yang terkandung di dalam air ini menjadi mati, teman-teman. Jangan lupa, kalau misalkan teman-teman sudah selesai, sudah mendidih, langsung dituangkan ke wadah yang lebih besar. Agar supaya biar cepat dingin. Jangan langsung dikasihkan ke burungnya ketika mendidih, teman-teman, ya. Agar supaya burung teman-teman tidak almarhum. Jadi, nunggu dinginnya dulu. Gitu, teman-teman. Nah, ini dia, teman-teman, air yang barusan sudah dikodok, namun sudah didinginkan, teman-teman, sudah dingin. Kalau misalkan ketika panas langsung ditaruh di wadah ini, ya ini hancur, mengkarem, teman-teman. Nah, kenapa saya menghancurkan kepada teman-teman pakai ini? Karena langsung ditutup, teman-teman. Air langsung ditutup. Kalau misalkan tidak apa-apa, ditaruh di sini, air yang sudah dikodok itu tetap ditaruh di sini, ya tidak apa-apa. Terserah, teman-teman. Cuma kan ketika ada debu, polusi, kan terkena ini, teman-teman. Jadinya agak steril lagi. Makanya, pindahkan ke tempat aqua, gini, teman-teman, kan ada tutupnya. Kenapa saya nyuruh teman-teman bikin banyak? Jadi, teman-teman, ketika mau ngasih air lagi, tidak usah kodok lagi. Karena ini satu kali kodok, langsung volume banyak. Nanti tinggal ngeaplikasikan, teman-teman, kasih vitaminnya. Kalau teman-teman cuma bikin sedikit-sedikit. Jadinya kan tiap kali mau memberi vitaminnya, tiap hari bikin samehan, teman-teman. Nah, ini air yang sudah dikodok, teman-teman. Tinggal ditutup. Nah, untuk super airnya, ini lebih baik dikasih langsung kepada burunya, teman-teman. Nah, ini, teman-teman, untuk wadah cepunya. Jadi, sesuaikan dengan takaran. Di sini, diaturan pakainya, yaitu untuk satu saset ataupun satu bungkus ini, teman-teman, satu piece ini, yaitu 7 liter air. Ya, tinggal, teman-teman, ditakar sendiri. Jadi, kalau cuma secepuk kayak gini, gak full, jadinya kan, teman-teman, harus ukur sendiri. Jangan terlalu banyak. Karena satu saset ini, untuk 7 liter air. Kalau cepuk kayak gini, kan, gak sampai 1 liter. Jadi, diatur sendiri. Nah, kalau untuk super airnya, ini, teman-teman, diaturan pakainya, yaitu untuk trotolan, 2 tetes. Untuk yang sudah dewasa, udah mapan, udah siapan, yaitu 4 tetes, teman-teman. Cuma kalau saya, tidak langsung ke cepunya, teman-teman, langsung burunya diambil, langsung diteteskan ke paruhnya. Agar supaya langsung teraplikasi ke perutnya, teman-teman. Nah, ini, karena sesuai dengan aturannya, teman-teman. Nah, kalau itu diaduk, teman-teman. Agar supaya tercampur rata. Nah, demikianlah, teman-teman, proses pembuatan ataupun pencampuran vitamin untuk burung yang lagi mencret. Semoga bermanfaat. Ini yang sudah dicampur barusan, tinggal di aplikasikan ke burungnya, ke sangkanya. Agar supaya, biar cepat normal kembali, teman-teman. Nah, demikianlah, teman-teman, cara pengobatan burung yang lagi mencret. Semoga bermanfaat. Semoga video ini terus memberikan edukasi, inspirasi, dan motivasi. Jika teman-teman suka dengan video dari channel UKJ, jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Agar supaya teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari channel UKJ. Jangan lupa komen di bawah, karena kritik dan saran dari teman-teman akan selalu membuat channel UKJ ke depannya menjadi lebih baik. Hom swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala.